Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Febe Andrian Nah di video kali ini, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Dan disini kita akan bikin tali tas, untuk tas yang kemarin kita bikin Nah supaya nanti motifnya sama, jadi matching sama tasnya Dan ini motifnya seperti dikepang Dan ini menggunakan dua warna Atau kita menggunakan dua benang sesuai dengan warna tasnya Oke sekarang langsung saja ya ikuti tutorialnya Nah sekarang, untuk benangnya, disini saya menggunakan benang dobel Karena ini benangnya jenisnya kecil, ini benang yang biasa dipakai untuk bikin tas rajut Jadi kita sesuaikan saja dengan tas rajutnya Kemudian ini benangnya yang putih, kita dobel Ini benang yang abu juga, kita dobel Nah kemudian untuk alatnya, karena ini benangnya didobel Jadi kita menggunakan yang ukuran besar Nah disini saya pakai yang ukuran 8 garis miring 0 Saya pakai tulip gold Kemudian ini ada nomor 7, nomor 8 Nah disini saya pakai yang nomor 8 Kemudian untuk pengaitnya Nah disini saya pakai pengait yang kecil Ini diameternya 1 cm Untuk lubang pengaitnya Nah sekarang untuk memulainya Disini untuk benangnya kita potong dulu sepanjang sekitar 20 meter Jadi kita potong putih sama yang abunya ini Ini masing-masing 20 meter Dan nanti untuk 20 meter itu nanti hasil jadinya sekitar 120 cm untuk talinya Kemudian kita masukkan dulu ke bagian pengait Nah kita masukkan ke pengait Kemudian kita tarik Kita ambil tengah-tengahnya Jadi 20 meter itu Kita bagi 2 Nah sekarang untuk benangnya kita posisikan seperti ini Kemudian kita bikin simpul dulu di bagian pengait Ambil benang Keluarkan Kemudian benang satunya kita kaitkan mulai dari belakang Kita kaitkan dari belakang Nah benang yang putih kita kaitkan dari depan Seperti ini Kemudian kita ambil benang Nah kita keluarkan Nah kita rapikan Nah jadinya seperti ini ya Sekarang benang yang putih Kita kaitkan dari depan Ambil benang yang abu Keluarkan Nah kita rapikan Jangan terlalu kencang Jangan terlalu kencang Tapi juga jangan terlalu kendor Nah ini jangan terlalu lebar ya Jadi kita paskan seperti ini Nah kita ulangi langkahnya Kaitkan dari depan Untuk yang putih Ambil benang Keluarkan Nah ini kita rapikan Nah ini caranya kita ulang terus Sampai panjang yang diinginkan Nah caranya hanya seperti ini Jadi kita ulang-ulang terus ya Nah nanti hasilnya Seperti ini Jadi ini seperti bidang Seperti kotak gitu ya Jadinya Kemudian ini seperti dikepang Tapi disini pakai dua warna Kalau teman-teman mau pakai satu warna Juga bisa Kemudian Belakangnya Seperti dijahit Nah nanti hasilnya seperti ini Nah sekarang kita ulangi terus Langkahnya Sampai Panjang yang diinginkan Nah sekarang nanti hasilnya Seperti ini Jadi untuk teman-teman Kalau mau bikin satu warna Ini dua warna Jadi kalau ingin bikin satu warna Caranya tetap sama Nanti benang warna putihnya Diganti dengan warna yang sama Dan untuk Benangnya Juga tetap sama ya Kita pakai Dua benang Atau double Jadi tapi karena ini Saya pakai benang kecil Jadi saya Double benangnya Dan untuk panjangnya Disini teman-teman Sesuaikan saja Dengan kebutuhan Masing-masing Dan karena disini Kita tidak pakai penahan Jadi tidak bisa Dipanjangkan Atau dipendekkan Jadi teman-teman Bikin Ngepas saja Panjangnya Dan disini Saya bikin Panjangnya Sekitar 120 cm Nah sekarang Di akhir langkahnya Sekarang kita akan Pasang ujungnya Di Kepala pengaitnya Dan ini untuk Benang abu-abunya Ini kita Tarik saja Jadi kita keluarkan Nah disini Kalau sudah selesai Jadi sudah mendapatkan Panjang yang diinginkan Benangnya Kita masukkan Ke pengait Nah kita masukkan Seperti ini Kemudian Kita bisa Slip-slipkan Di bagian Sela-sela Benangnya Jadi Boleh kita Per dua Benang Juga bisa Nah kita Nanti tinggal Ikatkan Atau kita Jahitkan Di bagian Pangkalnya Nah sekarang Hasilnya Seperti ini Dan disini Di ujung Di bagian Ujungnya Saya beri Beberapa Ikatan Benang Untuk Menutupi Sisa-sisa Benang Atau Sisa-sisa Jahitan Jadi Untuk Menutupi Bekas Jahitan Oke Sekarang Talinya Sudah selesai Dan bisa kita Jadikan Untuk Tali Tas Serajut Slempang Kita Atau Untuk Slingbag Serajut